mengganda dalam kehidupan umat yang saya lihat, meyakini bahwa agama Kristen adalah kasih, membawa damai, mengisi ruang publik dengan damai, tapi dalam lingkungan umat yang saya amati, menjadikan ruang publik sebagai wadah untuk merebut sesuatu untuk diri, entah itu dalam bidang politik, ekonomi, bahkan juga dalam hidup bergereja. Bapak-Ibu tentu tahu bagaimana protestantisme itu kan sangat terbelah-belah oleh denominasi. Kalau uskup Jakarta katakan sesuatu, selesai persoalan di umat katolik di Jakarta. Kalau diprotestan, ketua umum PG katakan A, umat katakan A, siapa lo? Belum tentu didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Channel ini adalah channel pengganti dari HMC ya, atau lebih dikenal dengan nama Hidayah Mualaf Channel. Channel HMC sedang ada masalah, karena serangan-serangan yang dibuat oleh para polikardus yang sangat bermimpi ya, sangat bermimpi untuk membungkam saya, sehingga segala cara dilakukan, termasuk kalau nggak bisa bungkam orangnya, ya minimal channelnya dulu yang dibungkam, kan seperti itu. Jadi, harap dimaklumi, dan terima kasih buat dukungan teman-teman yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk channel yang satu ini. Semoga channel ini bisa menjadi tempat untuk mengedukasi dan juga memberitakan seputar dunia debat di nasa agama yang ter-up-to-date dan dengan sudut pandang yang netral dan juga seadil-adilnya. Di kesempatan ini ya, kita akan menampilkan pernyataan dari Pendeta Gomar Gultom. Pendeta Gomar Gultom ini bukan hanya sekedar pendeta biasa ya, Beliau ini adalah Ketua Umum, PGI, atau yang lebih dikenal dengan nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi, Pendeta Gomar Gultom ini adalah Ketua Umumnya PGI. Ini bukan jabatan main-main ya, ini bisa dibilang jabatan sangat berkingsi di dalam kekristianan, di mana pendeta inilah yang menjadi pusat komando untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. PGI juga yang bertugas menjadi jembatan antara gereja-gereja dengan pemerintah, ya, si Gomar Gultom ini. Jadi, di sini, Pendeta Gomar Gultom ini cerita, dia cerita bahwa dia sendiri pun pusing melihat kelakuan dari orang-orang protestan. Kok bisa gitu? Ya, dia ngomongkan apa adanya ya, teman-teman. Jadi, dia ngomong apa adanya, di sini dia mengatakan bahwa, ya, mau gimana? Nah, tahu sendirilah orang protestan, ketua PGI-nya saja, kalau ngomong, itu nggak dipedulikan. Jadi, kalau dia hari ini suruh A, nanti gereja itu belum tentu akan kerjakan. Malah bisa-bisa yang dikerjakan adalah B. Beda dengan orang-orang Katolik. Kalau sama Katolik, paling simpel, dia bilang. Kalau pastornya, ya, atau uskupnya sudah bilang A, biasanya ke bawah udah beres itu. Beres semua. Yang penting komandonya kalian pegang, yang bawah-bawahnya itu ngikut. Beda dengan protestan. Susah untuk diatur. Kalian ngomong A, nanti yang dikerjakan bisa B. Menurut Pendeta Gomar Gultom, ya, bukan menurut saya. Nanti jangan komplain kepada saya. Dan hal ini dia sampaikan saat diundang, ya, di Universitas Atmajaya. Jadi, ini adalah Universitas Katolik, ya, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, yang mengundang Gomar Gultom sebagai narasumber, dan di situ dia curhat. Dia curhat. Bagaimana curahan hati Gomar Gultom? Ya, kita tonton saja lah, ya. Biar lebih afdol, kita tonton saja. Biar jangan jadi fitness bagi kita, ya. Oke, dengarkan dulu. Ya, terima kasih. Horas. Saya sangat sependapat dengan Kardinal tadi yang menyebutkan bahwa, dan saya merasakan itu juga, dokumen Abu Dhabi ini adalah sebuah undangan, ya, buat kita semua. Undangan buat semua manusia di muka bumi ini. Pada mereka yang beriman, beragama, maupun kepercayaan tertentu. Dan saya sebagai, ya, seorang pendeta, menerima undangan ini sangat tertohok. Karena undangan ini sungguh menguliti apa yang dilakoni oleh umat yang saya pimpin selama ini jauh gitu. Undangan ini menguliti perilaku-perilaku yang selama ini mengganda dalam kehidupan umat yang saya lihat gitu. Meyakini bahwa agama Kristen adalah kasih, membawa damai, mengisi ruang publik dengan damai. Tapi dalam lingkungan umat yang saya amati, menjadikan ruang publik sebagai wadah untuk merebut sesuatu untuk diri gitu. Entah itu dalam bidang politik, ekonomi, bahkan juga dalam hidup bergereja. Bapak Ibu tentu tahu bagaimana protestantisme itu kan sangat terbelah-belah oleh denominasi. Kalau uskup Jakarta katakan sesuatu, selesai persoalan di umat katolik di Jakarta. Kalau di protestan, ketua umum PG katakan A, umat katakan A, siapa lo? Belum tentu didengarin gitu. Dan masing-masing itu juga ternyata dalam prakteknya rebutan juga. Rebutan umat juga dari berbagai denominasi yang berbeda-beda ini. Yang tak jarang rebutan umat ini juga akhirnya mengangkangi apa yang disebut sebagai kasih, damai, dan kemanusiaan itu gitu. Cuma mungkin karena umat kami masih minoritas, sehingga enggak terlalu menunjukkan kegarangan dalam kerakusan itu. Sehingga ya mbok tahu dirilah gitu, kita di minoritas di negeri ini, kerakusan itu terlalu ditutup. Berupaya lah untuk tidak tampil di publik, tapi realitanya begitu. Semua sih menginginkan rasa damai, menghargai kemanusiaan. Semua begitu. Tidak ada warga gereja, saya yakin betul. Tidak ada warga gereja yang tidak mencita-citakan perdamaian dan kedamaian. Dan saya juga yakin umat beragama lain juga sama seperti itu. Tapi dalam kenyataan sesehari kan sulit sekali. PBB juga tujuannya dibentuk untuk menata perdamaian dunia. Tapi kita sudah dengar tadi Gus Yassin bagaimana saudara-saudara kita di timur tengah begitu menderita akibat peperangan dan lain sebagainya. Dan Gus gereja-gereja di Palestina itu pernah cerita begini. Saya ilustrasi sedikit. Pada sebuah persidangan Dewan Gereja Sedunia, perumusan dari kelompok di pleno, kelompok itu melaporkan hasilnya di pleno, dimulai dengan kata shalom. Lalu dibacakarlah semua isi dari kelompok, diminta tanggapan dari flor, dan gereja-gereja dari Palestina, angkat tangan, protes. Isinya kami tidak keberatan, kami keberatan dengan kata shalom yang ada di atas itu. Rupanya dari pengalaman mereka selama kekerasan-kekerasan yang terjadi di Palestina, tentara-tentara Israel itu berangkat, memerangi rakyat Palestina dengan teriakan shalom. Jadi buat mereka, shalom itu menakutkan. Mereka terunglah dengan kata shalom itu. Sejak itu Bapak Ibu, saya tidak pernah menggunakan kata shalom dalam percakapan-percakapan. Saya lebih suka Horas, Sampurasun, Tabeah, saya lebih suka disitu, karena menghargai teman-teman di Palestina. Yang saya maksud dengan ini adalah, semua kita menginginkan damai, tapi toh damai itu tidak muncul juga. Kasarnya begini, agama-agama itu jualannya kasih dan damai. Tapi, ya tidak kunjung tiba. Pertanyaannya adalah, kenapa? Monsenior almarhum, Monsenior Situmorang, pernah katakan begini, kalau tidak salah di gedung ini beliau katakan, setiap orang punya kecenderungan untuk menggapai damai bagi dirinya, mengorbankan damai orang lain. Saya ingat betul kalimat beliau begitu. Kita punya kecenderungan seperti itu. Dan saya kira ini yang menyebabkan betapa sulitnya kita menggapai damai, kasih, dan kemanusiaan itu. Agama kita sebetulnya, mau Islam, Kristen, Yahudi, atau kepercayaan, damai, kasih, dan kemanusiaan itu selalu. Dan itu yang saya katakan tadi, saya tertohok. Teman-teman sudah dengar ya, jadi Gomar Gultom di sini mencurahkan perasaannya atas kelakuan dari umat-umat Kristen Protestan. Di mana hal itu disampaikan dalam seminar nasional dokumen Abu Dhabi di Universitas Atmajaya, Jakarta. Jadi teman-teman, jadi saksi ya, bahwa ini memang yang ngomong dia. Jangan nanti polikardus-polikardus yang ada di luar sana, itu membuat fitnahan-fitnahan dengan mengatakan, kamu yang ngomong, bukan dia. Kita harus tampilkan nih sebagai bukti. Jadi ini kita ambil dari salah satu channel yang namanya Cucu Luter. Dan ini juga ditanggapi oleh Mel Atok. Mel Atok juga memberikan kesaksian bahwa memang Gomar Gultom ngomong seperti itu. Tapi itu nanti kita bahas di konten yang lain. Bagaimana reaksi dari pendeta Mel Atok. Jadi jelas, ini Gomar Gultom. Ada mukanya, ada videonya, ada orangnya, dan jelas ya, seminar nasional dokumen. Oke, jadi kalian sudah lihat bagaimana curahan hati Gomar Gultom. Di sini dia sendiri ngomong ya, bahwa orang protestan ini kan memang mereka ini beda komando. Setiap denom, setiap sinode, itu punya komandan masing-masing. Jadi, GBI mengurusin GBI aja. Mawar Saron mengurusin Mawar Saron. HKBP ngurusin HKBP. Nggak bisa. Pendeta di GBI, contohnya Gilbert Lumondong lah, seorang pendeta besar, tiba-tiba mau ngatur atau dia suruh-suruh orang di HKBP. Atau omongannya harus diikuti oleh orang HKBP. Nggak bisa, teman-teman. Nggak ada yang seperti itu. Masing-masing sinode, itu bahkan sering ya, sikut-sikutan. Atau, mereka menggunakan istilah curi-curi domba. Saling rebutan umat. Saling rebutan umat. Dan itu disampaikan oleh Gomar Gultom kan. Banyak dari mereka itu, yang saling rebutan. Dan kita bisa lihat, contoh nggak usah jauh-jauh. Saat Pilip Mantofa, di awal tahun ini, melakukan KKR di kota Kupang. Pilip Mantofa, beberapa bulan yang lalu, tahun 2023, adakan KKR, yang datang 40 ribu orang. Dan ternyata, 40 ribu itu, dari gereja-gereja lokal, yang ada di Kupang. Banyak jemaat-jemaat dari gereja lain, pindah jadi jemaat dia. Gereja yang lain marah. Marah sekali. Di situ ada Mel Atok, ada Esra Soru, yang ngamuk ya. Mereka buat video marah-marah juga, mengatakan bahwa, yang dilakukan Pilip Mantofa ini nggak benar. Orang dari gereja lain, sudah pernah dibaptis secara percik, diambil jadi jemaat dia, dibaptis lagi dengan cara, celup. Dengan cara, dicelupkan total gitu kan. Jadi, praktek cari domba, atau curi domba ini, udah sangat sering terjadi. pendeta Luken, dari Manado, GMIM, sering juga ngomong sama saya, orang-orang karismatik ini, gereja-gereja karismatik, menjual-jual mukjizat, demi mendapatkan domba-domba. Demi mencuri domba, dari kolam yang lain. Ini kan nggak benar. Jadi, yang selalu jadi masalah itu adalah, antar mereka itu, sikut-sikutan rebutan domba. Dan itu bukan hanya terjadi, di gereja kalau kita lihat. Mohon maaf, ini, kejadian yang benar gitu. Bukan hanya gereja ternyata yang lakukan itu. Para Polikardus-Polikardus, yang mengaku sebagai laskar-laskar Kristus, itu juga sama. Pak Bombom, marah dombanya diambil oleh Wak Donat. Wak Donat marah, dombanya diambil oleh Paul Jang. Terus marah lagi, dombanya diambil sama Mikana. Diambil sama Sob Katul. Wah, saling rebutan, saling sikut. Jadi, apa-apaan gitu. Kalian mengatakan, kalian perwakilan. Kalian mengatakan, kalian guru, dalam menjelaskan keimanan. Tapi, kelakuannya kok gitu. Saya kadang kasihan ya, melihat, teman-teman Kristen kita, yang jemaat awam gitu. Hanya dianggap sebagai komoditi. Hanya dianggap sebagai benda yang diperebutkan. Hanya dianggap sebagai domba perahan. Hanya dimanfaatkan oleh para Polikardus yang saling rebutan. Berharap, oh, kalau bisa kamu jangan donasi ke Polikardus yang sana. Donasinya ke saya. Udah ikut saya saja, jadi penonton saya. Jadi member di tempat saya. Donasinya ke saya saja. Saling rebutan, teman-teman. Kalau ada Polikardus yang lebih terkenal, yang sukses mendapatkan donasi besar, iri. Iri gitu. Wah, si siapa berhasil gitu-gitu. Wah, dia curang. Ngeri, teman-teman. Itu yang kita lihat antar Polikardus. Kalau yang disampaikan sama Pak Gomar ini kan yang terjadi di pendeta-pendetanya ya. Pendeta antardenom itu rebutan umat. Rebutan umat. Kenapa mereka rebutan umat? Ya tentu saja. Umat ini kan memberikan persembahan, teman-teman. Kalau umat ini cuma untuk datang, ya ngapain direbutin kan gitu. Kalau cuma untuk datang, terus nggak ada kontribusi, mereka juga nggak perlu jemaat seperti itu. Kalau cuma jemaat-jemaat, aduh, mending gembel di tengah jalan disuruh jadi umat. Kalau nggak memberikan persembahan. Kalau cuma datang, tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya kan gitu. Jadi, ya kita miris sebenarnya. Sangat miris. Bahkan ada statement dari Gomar Gultom yang nanti kita akan bahas di konten lain ya. Bahwa orang-orang Kristen di Palestina, itu aja nggak mau mendengarkan kata shalom. Takut dengar kata shalom. Ini harusnya oten-oten Indonesia ini sadar gitu ya. Dan kalian belajarlah dari Kristen Palestina. Bagaimana jahatnya Zionis Israel. Kalau di Indonesia, orang Kristen ya, atau Polikardus ini malah disuruh membelah Israel. Padahal saudara mereka, Kristen-Kristen yang ada di Palestina itu tertindas. Ini kan nggak benar nih. Orang-orang gemblek ya. Terus, ada pernyataan bagus yang dikutip oleh Gomar Gultom. Dimana orang itu punya kecenderungan mencari damai dirinya sendiri dengan mengorbankan damainya orang lain. Nah, itu fakta memang. Demi mendapatkan kedamaian dirinya, dia mengorbankan kedamaian orang lain. Itu yang bisa kita lihat sekarang. Mohon maaf, ini saya ambil contoh. Mohon maaf sekali. Kita bisa lihat. Banyak teman-teman Kristen berteriak. Umat Muslim tidak toleransi. Kami mau beribadah tidak diberikan. Padahal jelas-jelas tempat itu nggak ada izinnya. Jelas-jelas itu melanggar hukum. Tapi yang mereka peduli apa? Kedamaian bagi mereka. Oh, kami mau beribadah dengan damai. Kami mau memuji Tuhan kami. Harusnya dikasih. Nah, inilah saya bilang orang ini mau enaknya sendiri. Mau enaknya sendiri. Bagi mereka yang namanya toleransi, orang lain harus mengalah untuk mereka. Mereka nggak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Mereka nggak peduli dengan rasa damai yang dimiliki oleh orang lain. Mereka maunya mereka bisa gampang, bisa damai untuk melakukan ibadah-ibadah tanpa izin. Tapi mereka nggak peduli tetangganya. Yang sebelumnya santai-santai tiba-tiba harus mendengarkan teriakan-teriakan kamu. Harus terganggu dengan depan rumahnya di parkir kendaraan kalian. dia nggak peduli. Polikardus-polikardus yang ada di luar sana hanya peduli damai diri mereka. Mereka nggak peduli orang lain damai atau tidak. Mereka nggak peduli orang lain happy atau tidak, senang atau tidak. Yang mereka peduli yang penting saya senang. Yang penting saya senang kan gitu. Suruh umat muslim mengucapkan selamat natal. Selamat natal dan sebagainya harus kalian ucapkan. Kalau kalian nggak ucapkan kalian nggak toleransi. Bayangkan. Dia mau enak di dia nggak enak di orang. Inilah saya bilang orang-orang yang egois sekali ya. Para Polikardus itu adalah orang-orang yang benar-benar sangat egois sekali. Yang mereka peduli enaknya sama mereka. Mereka nggak peduli orang lain itu enak atau tidak. Inilah saya bilang yang harus kita ubah. Kita hidup bersama di negara ini. Kita hidup bertetangga. Harusnya saling mengerti lah. Kalau kamu mau bikin satu acara toh juga tempat rumah kamu itu sebenarnya bukan tempat ibadah ya minimal kamu ngomong lah sama kepling sama tetangga kamu. Kalau tetangga kamu izinkan ya silahkan buat. Maka tidak akan ada orang keberatan. Ini kan nggak main tembak-tembak aja. Udah pokoknya saya undang teman-teman saya untuk beribadah di rumah saya. Jadikan rumah saya tempat ibadah. Kita nggak tahu motivasinya apa. Pokoknya rumah dia lah dipakai. Nggak ada minta izin sama tetangga. Begitu tetangganya komplain direkam. Bikin narasi-narasi playing victim. Wah kita dizolimi, kita dipersekusi, kita dipersulit. Kan jahat sekali orang-orang seperti ini. Ini sama seperti yang dibilang sama Gamar Gultom. Ya Gomar. Sorry. Gomar ya. Pak Gomar Gultom bilang benar itu. Orang-orang ini cuma peduli damai diri mereka sendiri. Mereka mau enaknya mereka sendiri. Mereka nggak peduli dengan orang lain. Nggak ada mereka peduli. Yang penting surr. Yang penting senang dirinya sendiri. Itu aja yang mereka tekankan. Itu aja yang mereka pedulikan. Saya sering ya berdiskusi banyak yang naik terus ngomong loh kami dipersulit gini-gini. Terus kita tanya mana izinnya ini nih? Loh kami kan cuma mau beribadah. Itu kan menurut kalian. Kalian nggak nanya tetangga kalian terganggu nggak? Menurut kalian loh kan cuman ibadah. Loh kami kan cuman memuji. Kamu pikir nggak tetangga kamu yang sebelumnya enak-enak tiba-tiba depan rumahnya diparkirin mobil orang. Jadi nggak bisa keluar dia. Kamu pikir nggak perasaan orang lain? Jangan bikin-dikin merasa wah kami kan cuman ini kami kan cuman itu harusnya orang mengalah. Pikirkanlah orang lain. Tolong. Kalau Anda nggak mau mikirkan orang lain tinggal sendiri di hutan cari itu pulau yang nggak ada penghuninya tinggal sendiri di sana. Tinggal di tengah hutan yang nggak ada orang lain. Nggak ada masalah kamu mau ngapain mau teriak kamu mau telanjang nggak apa-apa. Kalau ini nggak bisa teman-teman. Kita ambil contoh aja. Anda coba telanjang di tengah jalan sekarang. Lihat Anda kenapa-kenapa apa tidak. Kenapa Anda nggak bilang loh? Kan badan-badan saya saya nggak pakai baju ya nggak apa-apa. Masuk angin masuk angin saya. Jorok-jorok saya kan. Kenapa orang lain keberatan saya telanjang di tengah jalan. Kan itu mengganggu. Jangan ngomong seperti itu teman-teman. Jangan ngomong loh saya kan ibadah di rumah saya. Loh tapi Anda mengganggu ketertiban. Jangan maunya damai diri Anda nggak mau damai orang lain. Jangan jangan egois seperti itu. Pak Gomar sendiri sudah bilang ya semua agama mengajarkan kedamaian. Mengajarkan kebaikan. Cuman kadang-kadang kita egois. Egois sekali gitu. Selalu mau orang lain yang mengalah. Orang lain yang mengerti kita. Tanpa kita mau mengerti orang lain. Ini yang salah. Ini yang salah. Harus belajar. Bahkan saya ingat ya dari kecil saya selalu dinasihati sama orang tua saya. Sama mama saya. Telinga dua. Mulut satu. Lebih banyak mendengar daripada ngomong. Lebih banyak jadi pendengar yang baik. Alhamdulillah ya teman-teman bisa lihat sering sekali tuh. Polikardus berantem sama Polikardus. Pastor Sarah berantem sama Joshua Tehu dan istrinya Pendeta Esther. Dua-duanya curhat ke saya. Saya Pudin ribut sama istrinya. Sarah Ayu Sarah Ayu curhat sama kita. Kita jadi pendamai. Kenapa? Karena kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan dan kita kasih solusi. Kita bukan mau enaknya kita aja. Kalau banyak Polikardus bilang kan wah itu pendeta gila itu. Masa curhatnya ke HMC. Ya karena kalau curhat sama kamu kamu hanya menyarankan yang seenak kamu. Yang sesuka hati kamu. Kamu gak peduli perasaan orang lain. Kalau kita mendengarkan kita coba rasakan apa yang dia rasakan dan kita cari solusinya. Dan itulah yang diajarkan oleh orang tua saya dari dulu ya. Kalau kita lakukan sesuatu coba kita pikirkan dampaknya. Kita pikirkan perasaan orang lain. Jangan maunya itu enak di kita. Orang lain jadi menderita. Jangan seperti itu. Kalau kita bisa memikirkan orang. Orang lain bisa memikirkan kita. Maka hidup itu udah seperti di surga. Saling mengerti. Saling memaklumi. Saling toleransi. Itu hidup pasti akan nyaman. Tapi kenyataannya kita bisa lihat bagaimana Polikardus-Polikardus ini ya. Selalu membuat konten-konten memprovokasi penonton-penontonnya. Tidak pernah memberikan edukasi dan juga menenangkan penontonnya. Yang mereka kobarkan. Kebencian kepada Islam. Menularkan semangat benci Islam. Menyuruh penonton-penonton yang membenci Islam. Ini yang terus kita lihat. Dan akan terus kita lawan. Tidak mungkin kita biarkan ya. Penghujat-penghujat Sob Katul Effendi ini siapa namanya tuh si Anadur Hakah terus Effendi Usman sorry Effendi Usman Wak Donat Paul Jang Saifuddin Wah kerjanya apa? Mengajarkan penontonnya untuk membenci Islam. Buat konten-konten buat narasi bahwa Islam tuh jahat. Islam tuh agamanya begini kita dipersulir kita diperskusi dan sebagainya. Tidak pernah mengajarkan supaya orang wah santai tenang. Mereka itu begini karena begini gitu. Mereka tuh marah sama kita karena kita melakukan ini. Karena ada saudara kita yang duluan nyerang. Tidak ada seperti itu. Kita lihat Polikardus-Polikardus. Pernah gak dia bilang oh umat muslim tuh kenapa bubarkan karena resah. Resahnya karena ini. Yaudah kita maklumi. Ada gak konten-konten Polikardus seperti itu? Gak ada. Gak pernah menenangkan penontonnya. Gak pernah. Yang mereka ajarkan kebencian. Coba kita bandingkan dengan channel-channel muslim. Silahkan dibandingkan. Saya berkali-kali bilang ya yang salah Polikardus bukan agama Kristen. Jadi jangan anda samakan perlakuan yang dibuat Polikardus dengan agamanya. Jangan. Ada beberapa penonton dulu WA saya. Bang, saya menjadi tahu bahwa kelakuan orang Kristen ternyata gitu. Saya gak mau lagi berteman. Loh, saya bilang gila kamu. Jangan kamu jadikan Polikardus sebagai patokan. Jangan jadikan mereka patokan dari ajaran Kristen. Teman kamu itu baik. Teman kamu itu kalau selama ini sama kamu oke-oke saja gak ada masalah jangan kamu tinggalkan. Jangan kamu anggap mereka itu serigala juga. Jangan. Harusnya malah kamu yang jelaskan. Kamu tunjukkan bagaimana itu Islam supaya mereka sadar, mereka tahu oh ternyata Islam itu agama yang damai. Bukan seperti yang mereka nonton-nonton di konten-konten Polikardus. Maka orang akan menemukan kedamaian Islam dan hidayah akan datang. Jadi jangan-jangan yang dengan cara-cara yang aduh ampun lah kalau saya bilang ya. Dan saya gak ngerti kenapa Polikardus ini begitu dendam dan orang-orang begitu suka menonton konten-konten yang isinya hanya membakar dendam orang membakar emosi orang. Gak ngerti saya. Dan mereka gak pernah menawarkan solusi dan gak pernah ada solusi gitu. Selalu menawarkan kebencian. Mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan untuk Pak Gomar Gultom ini ya. dan semoga Pak Gomar Gultom ini terus semangat sampaikan ya walaupun mungkin Anda gak didengar seperti yang dibilang. Anda ngomong tapi gak diikuti. Minimal terus berusaha Pak. Terus berusaha jangan biarkan Polikardus-Polikardus ini yang menjadi perwakilan dari Kristen. Harus ada pendeta-pendeta yang baik. Pendeta-pendeta yang mencerminkan ajaran kasih itu yang muncul. Sehingga orang-orang di luar sana terutama umat muslim gak melihat bahwa agama Kristen itu ternyata agama seperti yang dicontohkan oleh Polikardus. Sekarang umat muslim di Indonesia terutama melihat bahwa agama Kristen itu gak ada damainya. Karena yang dia lihat adalah Polikardus. Padahal Polikardus itu gak pantas menggunakan nama Kristen. Gak pantas. Nah ini yang kita harap semoga ada ya orang-orang yang bisa netral, baik gitu ya. saya senang contohnya ada Pak Luken ya orangnya apa ya enak kita ngajak ngomong. Kalaupun dia lihat ada umat muslim yang keras dia memaklumi. Dia bilang ya dia maklumi karena muslim ini keras karena menanggapi Polikardus-Polikardus. Karena menanggapi hujatan dari Paul Jang dan sebagainya. Dia bisa maklumi ya. Orang seperti ini yang enak saling memaklumi. Ini yang kita harapkan. Dan makin banyak ya saya lihat ada beberapa teman-teman yang bisa kita ajak untuk diskusi santai dan kita bisa saling toleransi. Mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan. Makasih buat teman-teman semua dan jangan lupa juga didukung ya channel kita ada Dr. Akal News ya Dr. Akal News itu fokus kepada pemberitaan dan juga Dr. Akal HMC yang fokus dengan ya kalau Dr. Akal HMC itu dia fokus dengan debat. Jadi melivekan diskusi-diskusi debat jadi kalian nonton aja kalau mau lihat diskusi-diskusi debat yang dari TikTok yang kita livekan. Ini nama channelnya tunggu bukakan dulu biar teman-teman lihat sendiri. Ini ya kalau ini Dr. Akal HMC ini untuk live ya untuk live langsung. Bagi teman-teman jangan lupa di subscribe saya belum subscribe dan aktifkan lonceng seperti ini. Oke jadi pastikan lonceng dan subscribe. Oke dan kalau ini ini untuk yang berita yang ini untuk berita jangan lupa juga di subscribe dan aktifkan lonceng. Mungkin itu aja dari saya makasih buat teman-teman semua yang udah jemak di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Berikutnya